Tak hanya menjaga ketersediaan dan kerawanan pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, serta keamanan pangan, Dinas Ketahanan juga berikan akses permodalan usaha bagi masyarakat menengah ke bawah. Penguatan permodalan tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan desa mandiri pangan. Akses permodalan dari Dinas Ketahanan Pangan ini diperuntukkan bagi desa yang 30% masyarakatnya merupakan kalangan menengah ke bawah. Program tersebut merupakan bantuan dari APBD dan APBN untuk penguatan kelembagaan seperti permodalan bagi kelompok. Seperti yang dijelaskan Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tabalong, Hairin, kelompok masyarakat menengah ke bawah dapat mengusulkan permintaan bantuan desa mandiri pangan ke Dinas Ketahanan Pangan. Bantuan akan diverifikasi oleh pemerintah pusat sebelum diturunkan. Jadi ini diarahkan kepada sudah yang sudah berusaha. Contohnya misalnya ada pedagang sayur yang biasa modalnya Rp500.000 ya dengan pinjaman Rp1.000.000 jadi modal usaha Rp150.000.000 jadi otomatis kan usahanya akan lebih bagus. Begitu juga dengan ternak itik misalnya. Kalau biasa misalnya bagi 20 ekor dengan nambah modal jadi Rp40.000 ya nambah usahanya. Jadi intinya untuk penambahan usaha bagi kelompok miskin di desa. Pemerintah pusat sendiri telah menganggarkan modal sebesar Rp50.000.000 dan pemerintah daerah sebesar Rp27,5.000.000 untuk program ini. Platform anggaran peminjaman dapat dilakukan hingga Rp50.000.000 tanpa bunga yang harus dilunasi dalam jangka setahun.